Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu Pagi-pagi siaran lagi perjalanan menuju kantor dan akhirnya bisa beraksi kembali ke kantor Selama ini podcastnya ya untuk sementara lagi WFA, jadi dari rumah Di radio kan gue dengar lagi sounding-sounding, semoga gak terjadi keributan ya Diperbincangkan dengan hadiah yang fantastis untuk para atlet Para atlet khususnya atlet ganda putri, bulu tangkis yang mendapatkan medali emas Selamat buat pasangan yang luar biasa ini Gue juga terharu banget sambil ya jujur aja gue nangis ya Pas gue lihat di Instagram-Instagram ketika banyak yang posting Pak Erik Thohir, kementerian, kementerian keuangan juga ada buat itu Terus kemudian ya videonya jadi viral terkait dengan bulu tangkis ini Tapi yang menarik adalah diskusi pagi ini yang gue dengar di sebuah radio, siaran radio Ketika hal ini dibahas oleh editorialnya Yang menarik buat gue adalah ketika dibahas Katanya bisa menyampai sekitar 2-5 miliar hadiahnya gitu Terus kemudian ditanya ke warganya Ya bikin survei kecil-kecilan Gimana tanggapannya, gimana tanggapannya Nah disini yang menarik buat gue Ketika masyarakat ditanya Ada beberapa mungkin Beberapa orang yang ditanya gitu Mereka menjawab Hal itu wajar Hadiah itu wajar Karena mereka pertama udah kerja keras Keluarin Keluarin energi Keluarin kerja keras Apalagi di Indonesia di masa pandemi yang luar biasa ini Bukan hal yang mudah gitu Pertama itu Jadi Para atlet harus diapresiasi Dan Gue kaget Gue pikir bakal ada yang jawab Wah itu harus pentingin Indonesia tuh Jangan mikir Maksudnya Jangan mikir duitnya buat mereka sendiri gitu Ternyata enggak Ternyata mereka malah bilang Ada yang bilang Ya bayangin mereka tuh Di masa tua mereka gak punya jaminan apa-apa sebagai atlet Terus kemudian akhirnya mereka harus berjuang sendiri Jadi mereka Itu layak buat mereka Karena Ya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri Kalau misalnya udah gak jadi atlet Ya kan Karena mereka mengorbankan hidupnya Untuk fokus pada Cabang olahraga itu Maka di masa tua mereka harus Mendapatkan jaminan Plus kalau bisa Itu udah bagus banget ya Plus kalau bisa Mereka 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 jadi PNS gitu Ya jadi aparatur Aparatur sipil negara lah Gitu Begitu mereka selesai Mereka fokus mau masuk dimana Mau masuk TNI Mau masuk itu ditawarin Sesuai dengan passion mereka Yang paling penting Passion Jadi bukan karena mau cari Dimasukin ke sipil Karena mau cari tempat untung yang paling Basah gitu Semoga enggak Tapi passionnya harus dapet gitu Kalau nanti masuk di ASN ya Itu Gue denger dari editorialnya Jadi terus Kemudian di masa tua mereka Dapet Apa ya namanya Untuk jaminan Jadi mereka harus nabung juga Ya pengorbanan mereka yang luar biasa Dan kalau bisa memang semua atlet ini Diberikan penghargaan ya Itu udah bener Gue juga sempet kaget Dan gue ngerasa Apresiasi Baru pas Dulu kan katanya Kalau menang itu Diberikan 1 miliar Sekarang dinaikin Dinaikin kan nilainya Jadi Luar biasa banget Kini penghargaannya Dimakin tambah tahun Terkini Penghargaan terhadap para atlet Yang luar biasa itu Kepada para atlet itu Luar biasa banget Jadi penghargaannya Jadi harus diapresiasi Sebesar-besarnya Mereka harus juga Dijamin Kehidupannya Dan Emang jadi sesuai kan Dengan Pasal-pasal UD45 Di Indonesia Bahwa Negara Salah satunya Negara harus Dijamin orang-orang Kayak begini nih Gitu Seingat gue sih ada nih Pasal-pasal Kayak begini gitu Yang terkait ya Jadi harus Harus di Apa namanya Karena memperjuangkan Negara Mereka harus disupport Oke gitu dulu Pesan Sponsor Sorry Ya Pesan Inspirasi pagi ini Gara-gara gue denger Di radio Ya Jadi Selamat buat Para atlet Yang sudah berjuang Baik Gak hanya emas doang Jadi semuanya Luar biasa Perjuangan kalian Membawa nama Indonesia Di tengah Indonesia lagi pandemi ini Jadi gue ngebayangin Betapa susahnya Latihannya Gitu Lu juga pasti juga Takut juga Kan terhadap Covid Tapi lu berjuang Buat Indonesia Thank you For Udah berjuang Buat Indonesia Thank you for Indonesia juga Selamat pagi Selamat beraktifitas Untuk kita semua Pertama nabung Kedua invest Ketiga Segera dana darurat Oke Menabung Untuk Berinvest Untuk Semua kita Dari beruntung Lepuk ICF Cerdas Cermat Keren Dari beruntung 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 Terima kasih.